Jika imam sholat tidak tumak ninah, apa kita tetap harus mengikuti sholat dengannya? Tidak, jangan ikut. Kalau kita sudah tahu imamnya tidak tumak ninah, jangan ikut sholat dengannya. Kalau kita sudah terlanjur ikut, begitu salam, jangan terus lagi tarawih dengannya. Jangan terus lagi tarawih dengannya, karena sholatnya gak sah. Ngapain kita sholat terus, kalau tidak sah? Berdosa, sholat tidak sah dengan sengaja. Tidak memenuhi rukun sholat. Jemaah sekalian, sholat malam itu adalah kenikmatan. Jangan sampai kita cepat-cepat ingin selesai. Hendaklah kita dapatkan kenikmatan dalam sholat. Dan kalau kita belum bisa mendapatkan kenikmatan dalam sholat, Tandanya iman kita belum berbuah. Apa buah keimanan? Manisnya keimanan. Apa tandanya manisnya keimanan? Ibadah itu terasa nikmat. Ibadah itu terasa nikmat. Maka nikmati sholat tarawih itu. Jangan mau cepat-cepat selesai saja. Nikmati.